Kenapa yang paling geli dengan cicak itu? Dan ketika ada cicak di kamar, kosnya, malah gitu, ada saudara aja, kita kasih silahkan. Sekarang yang terhormat, dengan FBFGM beserta jajaran yang saya kormati, pengelola Departemen dan juga Prodi beserta jajaran, Bapak Blok, saya ananta selatu gendah ada umum api kamar, Bapak Ibu Wali Beserta Syukuran, dan juga rekan-rekantu serta syukuran yang saya bangkakan. Perkenalkan, nama saya Jista Wigalajemi, saya dari UMFM ini, Angkatan 2016, dan saya mengucapkan selamat sekali. Pada hari yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman atas perurusannya dan juga perurusan putra putrinnya. Tentunya saya mendoakan kesehatan dan juga harapan terbaik bagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Pertama-tama, saya secara fungsional ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada keluarga saya yang sangat biasa mengasihi dan merupakan ketua teman-teman saya dalam hidupan ini. Terutup orang tua saya, terima kasih telah membesarkan saya dengan penuh kesadaran, terima kasih telah mengajarkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan kepada saya aku alih dari kerja atas, ketangguhan dalam mengejar cita-cita, dan juga semangat untuk selalu bangkit dari setiap kegagalan. Saya ingat sekali sekitar 5-6 tahun yang lalu, melihat perjuangan ayah saya yang selalu pulang pergi Jakarta dan juga Semarang setiap jam 4 pagi untuk bekerja, membuat saya diberikan rasa sentimental dan berjanji pada diri saya sendiri untuk berjuang semangku saya, sehingga saya bisa menyampaikan kegiatan pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih Mama, Ayah, dan juga Adrien. Terima kasih telah menghargai kegiatan saya. Saya juga ingin memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu dosan FPBUGM yang telah memberikan saya pengetahuan kebijaksanaan, dan semangat untuk selalu mengejar cita-cita, dan memaksimalkan semua potensi yang saya beri. Saya akan selalu mengenang dalam pengetahuan yang diberikan di kelas fakultas saya dulu, yaitu kelas Game Theory bersama Limawan, pekerjaan pertama saya menjadi asisten perlindungi Ibu Ati di B2EB, pembicaraan dan juga intense discussion di lab ekonomi, berserta bersama Mbak Bu Milang, Bu Evi, Beli Sanji, dan juga tim lab ekonomi yang selalu saya menanggarkan, momen bimbingan skripsi saya bersama Pak Ati, petua studi lanjut yang selalu diberikan kepada saya, dari Pak Wisnu dan juga Pak Gunawan, dan kesempatan luar biasa yang telah diberikan kepada saya, selama saya dan Ustaz Presiden dari Kartu Kuran Kerja bersama Pak Buda, dan juga Pak Ewa. Terima kasih Bapak dan juga Ibu yang telah membantu saya menemukan passion saya di bagi orang lain, terima kasih untuk membantu saya sehingga saya bisa mencintai apa yang saya pelajari dengan segera. Yang terakhir saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, untuk teman-teman dan juga berkasi mencintai apa yang saya selama saya berproses jajari. Mulai dari menurut jaman PLI keometri bersama-sama, sampai setiap momen belajar UTS Mikro di McDonald's selama 24 jam, dan momen-momen indah lainnya akan selalu saya. Terima kasih teman-teman untuk kesetiaannya, dan juga penguatan yang telah kalian berikan baik di pada masa-masa sulit, dan juga masa-masa senang selama saya berproses jajari. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan suatu video singkat yang saya harap rengokan baik di depan kita masing-masing, khususnya di masa pandemi. Jika saya dapat mengajukan suatu pertanyaan singkat kepada teman-teman, mengenai berapa banyak jumlah rencana kalian yang gagal, maupun harapan yang berubah menjadi kekecewaan pada beberapa bulan terakhir sejak pandemi ini, saya cukup yakin jawabannya akan sama, apapun mirip bagi setiap orang, termasuk bagi saya sendiri. Sudah tidak terhitung juga. Mulai dari rencana untuk berusaha cepat, memiliki kesempatan untuk berfoto di DSP bersama teman dan juga keluarga, rencana untuk mendapatkan magam atau pekerjaan impian yang telah kita cita-citakan, dan harapan-harapan lain yang harus sebur di hadapan pagi. Perubahan rencana secara tiba-tiba, serta bergulatan balik dalam masa yang suruh tidak pasti membuat kita frustasi. Bahkan terkadang hanya untuk memiliki seceh harapan pun rasanya sulit sekarang. Saya paham dan mengerti apa yang teman-teman rasakan, karena saya juga pun mengalaminya. Namun, seperti yang dikatakan oleh former United States Secretary of State Ms. Condoleezza Rice, bahwa penyataan pahit yang menandai akhir perjalanan kita pada hari ini akan segera berlaku. Jadi saya ingin mendorong rekan-rekan untuk melihat ke masa depan yang bercerah, cakrawala dan juga kesempatan yang terbentang luas di hadapan kita semua. Saya tidak akan banyak berbicara dan mengambil waktu selebrasi yang berhadir. Namun, ada dua pesan utama yang hendak saya sampaikan ke depan di hadapan. Pesan yang pertama adalah mengenai acceptance atau penerimaan. Seringkali, di dalam kehidupan ini, hidup tidak akan semulus ataupun semukuran yang kita bayangkan. Rintangan, fenomena, dan hal-hal yang tidak pernah kita alami sebelumnya kadangkali membuat kita jatuh dalam jurang kekecewaan dan juga perasaan yang berbeda. Merasa bahwa kita belum melakukan yang terbaik, walau dalam ternyataannya, maybe that's just life and that's just how it goes. Saya ingin teman-teman sekalian belajar menerima. Menerima dengan lapang dada saat rencana diperusahakan untuk waktu yang lama tidak sesuai dengan yang terjadi. Menerima bahwa kita sudah melakukan apa yang kita bisa dan ini bukan kesalahan kita. Menerima bahwa jalan hidup dan timing ataupun waktu kita berbeda dengan jalan hidup dan juga timing orang lain. Juga menerima bahwa terkadang tidak apa-apa untuk gagal, tidak apa-apa untuk mengambil waktu sejenak untuk berhenti dan berhenti. Yang terpenting adalah bagaimana kita menikmati kegagalan dan juga perubahan yang tersebut. Hal ini membawa saya pada wadidur saya, yaitu mengenai resilience atau pengetahuan dan gendaya juan. Walaupun rintangan dan pandemi ini seolah-olah menghancurkan segala rencana kita, walaikannya.